Salam jumpa Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Kita dianugerahkan Tuhan hari ini Kamis tanggal 7 Juli 2022 Kita akan disapa oleh firman Tuhan Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak kiranya menyertai hati dan pikiranmu Amin Firman Tuhan hari ini tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 8 Dikatakan demikian Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan Dan membuat dia memiliki kursi kehormatan Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan diatasnya ia menaruh daratan Demikian firman Tuhan Nats ini adalah ungkapan puji-pujian ibunya Samuel yaitu Hana Dia memuji Tuhan atas jawaban Tuhan pada permohonannya Hana seorang yang bergumul dan telah menerima jawaban doanya karena iman kepada Tuhan Elkana memiliki dua istri yaitu Hana dan Penina Hana disebut seorang perempuan yang mandul Sementara Penina memiliki anak Dan dalam kesehariannya Penina sering mengejek Hana yang mandul itu Hingga hati Hana menjadi pedih meskipun Elkana tetap mengasihinya Kepedihan yang dialami atas ejekan dan sindiran Penina Mendorong Hana untuk mengungkapkan kelukasannya kepada Tuhan melalui doa Dia selalu datang kebaik Allah untuk berdoa Dan dalam doanya dia memohon agar Tuhan memberikan keturunan Dia sangat yakin akan kuasa Tuhan dalam kesungguhan hatinya Dia berdoa bagaikan seorang yang mabuk Itu dikatakan dalam 1 Samuel 1 ayat 14 Bahkan dia bernajar jika Tuhan memberikan anak laki-laki Maka dia akan dipersembahkannya juga kepada Tuhan seumur hidupnya Di dalam 1 Samuel 1 ayat 11 Dan benar setahun kemudian Hana mengandung dan melahirkan Itulah Samuel Samuel artinya anak yang diminta dari Tuhan Saudara-saudari pengalaman iman Hana Mendorong dia untuk memuji Tuhan Dia pun bersaksi bahwa sesungguhnya Tuhan itu ada Dan Tuhan mendengar doa orang yang sungguh-sungguh Tuhan maha besar Bahkan dia yang menentukan segala sesuatu Jika Tuhan sudah berkehendak Tidak ada yang mampu untuk membatalkannya Melalui puji-pujian Hana Yang ditulis dalam kitab Samuel ini Itu menunjukkan betapa besarnya kasih setia Hana Ibu Samuel itu kepada Tuhan Maka dalam memuji Tuhan Hati Hana penuh dengan kesungguhan Bahkan hatinya berbunga-bunga Karena ia memiliki Allah yang maha kudus Hatinya sungguh sangat bersuka cita Karena Allah menjadi gunung batunya Yang tidak tergoyahkan Ia sangat percaya Bahwa Allah berkuasa mematikan Dan menghidupkan segala makhluk hidup ciptaannya Yang ada di dunia ini Dan Hana sangat percaya Bahwa Allah lah yang berkuasa Membuat seseorang menjadi miskin atau kaya raya Hana sangat meyakini Bahwa Allah lah yang merendahkan Atau meninggikan seseorang Bahwa Tuhan yang membuat orang berdiri tegak Sekalipun ia sangat hina Dari dalam debu dikatakan Dan bahwa Tuhan Allah lah Yang berkuasa mengangkat orang-orang miskin dari lumpur Maka berbahagialah Setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Melalui Yesus Kristus Engkau akan ditinggikan Bahkan engkau menjadi pewaris kerajaan surga Selamat memuji Tuhan Amin Kami puji engkau ya Allah yang maha kuasa Karena kami yang hina yang lemah dan berdosa ini Engkau angkat Dan engkau muliakan menjadi makhluk yang berharga Dan kami umat manusia sungguh berharga di matamu Oleh karena itu engkau mengizinkan kami hidup Dan boleh melakukan aktivitas kami di dunia ini Dan dengan pertolonganmu dan kuasa rohmu Kami menjadi beroleh hikmat dan dimampukan melakukan yang sesuai dengan kehendakmu Kami percaya hanya dengan kuasa mulah segala hal yang baik boleh kami lakukan Kami memuji engkau karena sungguh engkau luar biasa Apa yang tidak kami pikirkan engkau sanggup memberikannya Bahkan sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan segalanya mungkin Dan itulah keyakinan kami hari ini Dalam melanjutkan aktivitas kami Bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik Dan Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang berguna Yang kami butuhkan di dalam hidup ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan roh kudus menyertaimu sekalian Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat beraktifitas Tuhan Yesus kami berdoa Selamat beraktifitas Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih 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 Terima kasih